Saat lagi sulit, kita malah membantu orang, kehidupan sendiri kita mungkin sulit juga. Tapi kita yakin bahwa, Rasulullah juga pernah menyampaikan bahwa siapa yang memudahkan urusan orang lain, insya Allah akan dimudahkan urusannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nama saya Sony Mahendra, saya lahir di Jakarta, besar juga di Jakarta, dan sudah pindah sejak tahun 2011 di Depok, jadi sekarang ini saat ini saya tinggal di kumusan biji dem. Kita membuat bubur ayam gratis ini, dikarenakan kita lihat ya di masa pandemi COVID-19 ini, banyak orang yang mengalami penurunan pendapatan, termasuk saya juga, juga ada yang mengalami kehilangan pekerjaan, daya beli turun, jadi saya melihat memang saya ingin berbuat sesuatu yang apa yang semampu saya gitu. Dan maka akhirnya dibuatlah bubur ayam gratis ini. Dan sebelum lama juga sempat viral ya, mural Tuhan Aku Lapar. Itu menunjukkan bahwa memang ada suatu kegelisahan ya bagi masyarakat kita bahwa saat ini memang kondisinya tidak baik gitu kan. Maka danilah kami hadir, bagi yang membutuhkan makan gratis silahkan hadir di bubur ayam gratis yang setiap hari ada di lokasi dekat Pitu Toh Kukusan Beji Depok. Jadi kita mengadakan bubur ayam gratis ini, niatnya karena ingin saling berbagi ya, berbagi kepada yang membutuhkan makan. Dan siapapun boleh makan di sini, mau agama apapun, suku, ras itu kami tidak membeda-bedakan, silahkan makan selama persediaan masih ada. Lalu juga prioritas kami adalah bagi yang membutuhkan makan. Dan kebanyakan Alhamdulillah yang sering makan di tempat kita ini adalah para supir ojol, supir angkot, pemulung, pengamen, warga sekitar, pengendara motor. Bahkan ada pengendara mobil juga yang makan, mengambil bubur ayam gratis ini. Bagi kami ini suatu keberkahan tersendiri ya, karena kami walaupun sedikit masih bisa membantu memberikan bubur ayam gratis ini. Sehingga dengan rasa saling membagi ini, saling berbagi ini, insya Allah akan timbul rasa kepedulian juga sesama antar warga seperti itu. Pada saat awal sih mungkin kita memang ada juga orang yang sepertinya nggak yakin ya ini apa bener gratis gitu. Ayo silahkan datang makan bubur ayam gitu kan. Masih banyak sih yang seperti itu, gratis nggak deh gitu kan. Janjangan bayar atau gimana gitu. Tapi Alhamdulillah dalam prosesnya sih mereka akhirnya pas dia ngambil, wah ternyata memang beratis, besoknya kita lihat ada lagi dan gratis juga. Ya Alhamdulillah jadi mereka balik lagi ke kami untuk mengambil bubur ayam gratis. Karena dengan mengambil bubur ayam gratis ini sangat menghemat uang makan mereka gitu kan. Mungkin kelihatannya sepele ya gitu. Tapi insya Allah kalau kita berlangsung terus-menerus, insya Allah akan jadi banyak dan tentu akan membantu perekonomian mereka juga gitu. Ini salah satu program ketahanan pangan dengan berbagi ini sebenarnya yang kami lakukan gitu kan. Dan mungkin juga ada orang yang nyinyir gitu kan. Ngapain sih berbagi gitu kan. Banyak lah seperti itu lah. Tapi saya rasa ini biasa aja gitu. Saya tidak mengambil pusing ya omongan orang. Karena yang saya cari ridho Allah bukan ridho manusia gitu. Jadi kita berjalan aja apa adanya. Sosial ini sebagai sarana pertanggung jawaban kami. Bila ada yang donasi bahwa kami tetap berjalan melakukan berbagi bubur ayam gratis ini seperti itu. Mungkin juga ada yang bertanya, mengapa kok saat lagi sulit kita malah membantu orang gitu. Padahal kehidupan sendiri kita mungkin sulit juga gitu kan. Tapi kita yakin bahwa. Masya Allah juga pernah menyampaikan bahwa siapa yang memudahkan urusan orang lain, insya Allah akan dimudahkan urusannya. Dan juga sebaik-baik manusia adalah yang memberikan makanan. Jadi kami ingin menjadi sebaik-baik manusia dengan memberikan makanan dan saling membantu sesama warga gitu kan. Kalau secara hitung-hitungan mungkin ya kita akan mengeluarkan uang ya di sini ya. Karena kita berbagi secara materi mungkin kelihatannya tidak dapat apa-apa. Tapi sebenarnya secara kita ini mendapatkan pertama kebahagiaan. Kebahagiaan tersendiri ketika bisa berbagi gitu kan. Dan kita juga bisa melihat bahwa ternyata banyak orang-orang yang lebih sulit daripada kehidupan kita. Dan kita juga bisa saling membantu ya. Bahkan kebaikan itu meneluar. Itu yang saya bisa rasakan bahwa banyak warga juga yang ikutan. Walaupun sedikit ya ada yang ngasih kerupuk, bawang goreng, most of home juga ada gitu kan untuk saling berbagi ya. Ada juga yang menyumbangkan tenaganya seperti Supirojol yang tiap hari membantu kami itu adalah dia relawan yang sering membantu memberikan tenaganya gitu. Jadi memang kalau kita bersedekah kita harus yakin bahwa Allah yang menjaminnya gitu kan. Jadi kita hanya ikhtiar maksimal setelah itu kita serahkan kepada Allah. Karena ini semua titipan Allah. Jadi kita melakukan sebaik mungkin gitu kan. Kita tidak hitung-hitungan bahwa ini harus untung atau rugi atau gimana gitu kan. Karena kita berjalan aja seperti apa yang ada gitu kan. Kita usahakan maksimal, kita misalkan ada pendapatan dari usaha-usaha lainnya kita sisihkan untuk taruh di sini. Dan juga Alhamdulillah ada kawan-kawan yang baik yang saya kenal maupun tidak kenal juga ikut membantu gitu kan dalam perjalanannya. Jadi insya Allah kita harus yakin bahwa Allah maha baik ya, Allah maha kaya, Allah yang menguasai langit dan bumi, Allah yang menguasai di antara kedua langit dan bumi. Dan Allah juga menguasai di bawah bumi. Jadi Allah maha kaya sekali. Jadi kita, apa sih yang kita bisa perbuat ya, perbuat sedikit pun kita lakukan gitu. Apa yang bisa kita perbuat walaupun sedikit gitu. Dan bubur ayam gratis ini adalah titipan Allah. Jadi kita melakukan sebisa mungkin apa yang bisa kita lakukan dengan berbagi bubur ayam gratis ini. Karena secara modal bubur ayam gratis ini juga tidak begitu besar ya. Jadi kita kurang lebih itu 4.000 rupiah aja kita udah bisa memberikan makan satu orang bubur ayam gratis gitu kan. Jadi sebenarnya kalau secara hitungan angka juga nggak begitu besar. 4.000 rupiah itu kalau dianggap, maaf, seperti kita masuk ke toilet umum ya, kita bayar 2.000, dua kali masuk ke toilet umum aja gitu kan. Tapi kita udah bisa ngasih makan orang gitu bubur ayam. Sedangkan orang yang dikasih makan itu kan menimbulkan keberkanan. Itu yang saya tahu dari ustaz saya bahwa ketika kita memberikan makan kepada seseorang gitu kan, maka tidak semua makanan itu akan menjadi kotoran. Dia akan menjadi daging, darah di dalam pemuda darah kita. Dan apabila orang itu melakukan aktivitas kebaikan, insya Allah kita akan mendapat keberkan juga. Itu salah satu amal jariah juga ternyata memberikan makan itu. Dan Rasulullah juga mengatakan bahwa siapa yang sebaik manusia adalah yang memberikan makanan gitu. Jadi kami mencoba konsep dalam berbagi makanan ini sebisa mungkin gitu kan. Alhamdulillah Allah masih menolong kita gitu. Walaupun saat itu sebenarnya modal kami juga tidak banyak gitu. Tapi dalam perjalanan olah menolong sehingga sampai saat ini kami sudah 3 bulan lebih ya berjalan. Sudah bisa memberikan, membagikan 9 ribuan porsi gitu kan bubur ayam gratis kepada warga yang lewat maupun yang mengambil bubur ayam gratis ini. Alhamdulillah. Sesuai teklan kami bahwa semua boleh makan, semua berbagi. Jika ada yang ingin berbagi, apapun ya. Ada yang masih tenaga, terus beras, kerupuk, bawang goreng, ataupun donasi berupa uang juga silakan aja. Nanti hubungi admin IG burayam underscore gratis. Nanti akan dibantu di sana. Dan bagi kawan-kawan yang ingin berusaha ya silakan aja saat ini memang kondisi memang kurang bagus ya. Tapi kalau ada yang untuk usaha berbisnis silakan lakukan aja. Dan kalau menurut saya sih jangan terlalu banyak mikir ya kalau kita mau usaha lakukan saja di awal sambil dalam proses perjalan gitu kan. Karena pasti ada aja cobaan gitu kan. Dan biar diberkahi bisnis kita juga ya kalau bisa kita adakan berbagi juga minimal tiap Jumat atau apapun ya. Yang bisa berbagi juga. Dalam berbagi apa aja bisa berbagi ilmu, berbagi makanan atau apapun. Karena bisnis itu tidak hanya sekedar mencari profit ya. Yang itu yang saya tahu bisnis itu juga mencari keberkan. Salah satu mendapatkan keberkan itu dengan berbagi dengan sesama.